Jumpa lagi, JikaTribo.TV kita masih lihat bahwa banyak yang menganggap bahwa terhubung ke Wi-Fi itu pasti terhubung ke internet bahkan ada yang banyak yang bilang bahwa penyedia layanan internet itu sebagai provider Wi-Fi masih banyak yang bingung terkait alat-alat koneksi ke internet dan fungsinya seperti modem, router, access point dan sebagainya saya tahu, di antara kalian pasti banyak yang sudah paham tapi ini video akan ditujukan kepada yang belum paham agar tidak bingung mari sekarang kita coba luruskan hal-hal tersebut kita tidak akan membahas secara detail setiap istilah tapi fungsi-fungsinya kita akan coba jelaskan dengan semudah mungkin sesingkat mungkin gambaran apa sebenarnya arti dari istilah dan fungsi alat-alat tersebut oke, banyak sekali yang kalau ngomong nanya soal Wi-Fi kita bahas soal Wi-Fi router terus nanya, itu bisa pakai modem tidak? itu bisa begini tidak? terus saya mau punya Wi-Fi di rumah banyak yang tercampur antara fungsi Wi-Fi dan internet itu sendiri jadi ini agak sedikit membingungkan oke, jadi kita akan mulai dengan mengurut konektivitas internet itu sendiri sampai ke perangkat yang kita pakai mulai dari asalnya sana kita mulai dari ISP atau ISP atau Internet Service Provider sesuai dengan terjemahannya, ini adalah penyedia layanan internet nama yang benar adalah ISP atau Internet Service Provider bukan provider Wi-Fi karena yang disediakan adalah internet contohnya ISP itu apa? Indie Home, First Media, Fastnet mungkin My Republic, IndosatGeek, Bisnet, Bali Fiber dan segalanya macam-macam lah ya ada lah itu, pasti tempat kalian juga sebagian besar ada yang sudah terjangkau walaupun itu terutama yang Indie Home pasti banyak yang pakai ini nah, jadi si ISP ini adalah yang memasukkan internet ke rumah, kantor dan lain-lain di mana internet itu mau dipasang atau mau dihubungkan jalur yang digunakan untuk memasukkan internet itu ada macam-macam paling umum sekarang mungkin adalah Fiber Optik ini mungkin yang paling asik tapi ada juga yang menggunakan kabel koaksial kabel yang besar itu kalau pakai First Media itu banyak yang masih pakai kabel koaksial dulu juga sempat populer dengan menggunakan kabel telepon nah, Indie Home dulu ya, kabel telepon bisa juga melalui jalur wireless atau tanpa kabel misalnya pakai point-to-point radio yang lewat jaringan seluler, tower ISP maupun lewat satelit ada juga yang langsung satelit dan mungkin juga masih ada beberapa jalur lain yang saat ini relatif jarang digunakan nah, agar internet itu bisa digunakan kita harus menghubungkan jalur masuk internet tersebut ke sebuah perangkat yang namanya adalah modem modem ini bukan hanya modem yang dibawa-bawa dimasukin SIM card bukan, diikuti saja yang namanya memang modem modem ini yang menghubungkan kita ke internet istilah modem itu adalah kependekan dari modulator, demodulator yang menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh alat ini alat ini menterjebakan apapun data yang dikirimkan dari internet ke format yang bisa dikirimkan melalui jalur koneksi jadi, karena ada berbagai jalur yang bisa digunakan untuk koneksi ke internet tentunya ada berbagai jenis modem karena masing-masing jalur yang tadi kita bahas itu akan punya format yang berbeda untuk pengiriman data di antaranya ada modem untuk jalur kabar telepon bisa yang dial-up modem, kalau yang zaman dulu ada yang tut-tut-tut-tut bunyi-bunyi, itu yang dial-up lalu ada juga DSL modem, ini di home zaman dulu lalu ada modem untuk jalur radio, ini bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis koneksi radio yang dipakai lalu ada modem untuk jalur koaksial, ada juga modem untuk jalur fiber optik ini yang umum dipakai sekarang, untuk di kota-kota besar tanpa adanya modem ini, praktis kita tidak bisa terhubung ke internet dulu modem ini langsung dihubungkan ke sebuah komputer karena kebutuhan koneksi ke internet masih belum seperti sekarang saat ini, rata-rata koneksi internet di rumah atau di kantor itu dibagi lagi agar bisa diakses banyak perangkat termasuk ke komputer, PC, smartphone, tablet, perangkat IOT dan banyak lagi untuk membagi koneksi internet tadi, yang sudah datang ke modem itu biasanya digunakan beberapa perangkat tambahan lagi seperti router, kemudian ada switch hub dan Wi-Fi access point apalagi ini, router, switch hub, Wi-Fi access point sudah mulai pusing, pelan-pelan pelan-pelan, diikuti pelan-pelan jadi, tadi internet sudah dari ISP datang, masuk ke modem sekarang, bagaimana cara menghubungkan perangkat-perangkat dari PC, smartphone, tablet dan lain-lain ke internet alat pertama yang dibutuhkan setelah modem adalah router namanya ini kalian paling sering dengar router atau review-review kita disebutkan router router ini merupakan perangkat yang terbilang rumit karena fungsinya yang mungkin sedikit sulit untuk dibayangkan kalau cuma pakai video pendek seperti ini tapi kami coba untuk sederhanakan fungsi router ini utamanya adalah untuk menghubungkan atau memungkinkan jaringan yang berbeda agar bisa komunikasi dengan benar router ini akan menghubungkan modem untuk membangun koneksi internet kemudian dia menghubungkan ke jaringan lokal tepatnya ke perangkat-perangkat di dalam jaringan lokal bagaimana bisa dilakukan? seperti kita ketahui di sebuah jaringan pasti ada yang disebut dengan alamat atau IP address ini pasti ada alamatnya kadang-kadang kalian suruh mengetik yang ada angka, titik, angka, titik, angka, titik itu ya IP address itu ya di konfigurasi alamat IP sebuah perangkat biasanya juga diatur yang disebut dengan gateway atau perantara yang menghubungkan perangkat dari dalam jaringan lokal ke internet di sini, router yang berfungsi sebagai gateway nya atau jalur penghubungnya ke internet karena router ini jadi gateway maka perangkat ini yang mengatur ke mana paket ditujukan dari internet ke perangkat di jaringan lokal dan sebaliknya jadi, anggaplah dia mengatur lalu lintas nya tadi modem sudah terima internet nya terus di dalam itu banyak peralatan-peralatan lalu lintas nya bagaimana? pengaturnya ini adalah si router sebetulnya, router namanya juga rute jadi pengatur rute sebetulnya kalau diterjemahkan jadi dia mengatur rutenya nah, setelah ada pengatur rutenya atau si routernya ini kita beralih ke jaringan lokal di belakang router tadi atau yang kita kenal dengan lokal area network kenapa? karena ini sudah di jaringan lokal tadi kan di internet masuk ke modem, masuk ke router sekarang ke lokal, ke jaringan lokalnya nah, tentunya dibutuhkan perangkat lagi agar jaringan lokalnya itu bisa dibentuk dan dihubungkan ke si router tadi perangkat yang umum digunakan adalah switch atau hub yang modal colokan-colokan kabel itu atau akses poin untuk koneksi yang basisnya adalah wireless yang tanpa kabel nah, switch atau network switch dulu kita bahas ini merupakan alat yang jadi penghubung antar perangkat dalam sebuah jaringan berbasis kabel fungsinya mirip dengan router? tidak, beda fungsi switch ini lebih untuk menyambungkan peralatan-peralatan itu jadi, peralatan-peralatan itu tersambung pakai switch tapi dia bukan yang mengatur jalur internetnya bukan, itu kerjaannya router tadi jadi ada 2 fungsi berbeda di sini switch ini yang bisa kalian lihat itu ada colokan-colokan untuk kabel nah, ini yang namanya switch ini ini biasanya dibedakan berdasarkan jumlah port yang dimiliki dan standar kecepatan yang didukung tapi di video kali ini kita tidak bahas ya ya paling-paling kalian tahu lah mungkin ada switch atau switch yang 16 port, 8 port, 4 port berarti colokannya 4, kalau 4 port, kalau colokannya 16, kalau 16 port sesederhana itu kok sementara itu kalau kalian pernah dengar yang namanya HUB atau HUB itu sebetulnya mirip dengan switch tapi memang cara pengaturan lalu lintasnya itu tidak sebaik switch lah untuk pembagian beban datanya itu tidak sebaik switch jadi kebanyakan sekarang sudah beralih ke switch nah, kalau switch dan HUB digunakan untuk menghubungkan perangkat ke jaringan lokal pakai kabel, jadi mungkin komputer kalian disambung pakai kabel ke switch atau HUB ini bagaimana kalau tanpa kabel? hari ini pakai kabel gitu ya walaupun itu tetap jadi ini ya, konektivitas yang stabil banget ya kalau tanpa kabel, yang paling umum digunakan adalah standar yang disebut sebagai WIFI WIFI ini adalah medium pengganti kabel untuk menghubungkan dari rangkaian tadi dari router tadi ke perangkat kalian di jaringan lokal nah, supaya ada konektivitas WIFI ini ada perangkat yang namanya Access Point atau titik tempat mengakses sederhana ya, Access Point tidak perlu pusing-pusing, itu terjemah saja dari bahasa Inggris cuma ini istilah Access Point dipakai untuk WIFI biasanya untuk jaringan near kabel atau wireless hal yang menarik apa yang terjadi kalau misalnya switch atau HUB atau Access Point ini digunakan tanpa router dan modem? bisa atau tidak? bisa, jawabannya itu adalah bisa router dan modem itu akan menimbulkan adanya internet tapi kalau tanpa itu, sebetulnya switch dan HUB itu bisa dipakai berserta Access Point bisa dipakai untuk membangun jaringan, tapi tanpa internet jadi, ada WIFI, bukan berarti pasti ada internet ya, kita bisa saja membangun jaringan WIFI untuk sekedar penghubung antar perangkat di jaringan lokal saja bisa loh, bisa jadi misalnya laptop kalian mau mengopi data ke NAS misalnya atau ke storage atau ke komputer lain mau mengopi data tapi tanpa jaringan internet bisa, itu bisa pakai WIFI, bisa pakai switch atau HUB, bisa, bisa juga kadang-kadang ini dibutuhkan demi keamanan ya tahu lah, kalau ada internet biasanya jadi ada kemungkinan faktor keamanannya jadi agak kurang baik ini ada yang melakukan seperti ini kalau betul-betul jaringannya mau diamankan jadi tanpa internet, bisa nah, si WIFI ini disebut bisa membuat perangkat kita terhubung ke internet itu karena disambungkan ke router, modem dan layanan ISP tadi gitu ya jadi, beda ya ada WIFI nya sendiri atau switch atau HUB ada routernya, ada modemnya, sama ada ISP nya dari internet tadi itu harus dipisahkan satu per satu ya nah, tapi kalau ada modem, router, switch, access point kenapa kalau saya mesen internet datangnya cuma ada satu perangkat doang cuma satu alat doang yang datang, jebret, itu langsung jadi semuanya ya, umumnya saat ini ketika kita masang internet atau dalam hal ini berlangganan layanan internet dari satu ISP perangkat yang dipasang oleh pihak ISP umumnya memang hanya ada satu atau maksimum dua saja dan ini hal yang wajar hal ini disebabkan karena fungsi-fungsi dari modem, router, switch, access point itu disatukan ke dalam satu perangkat ya, biasanya dilakukan oleh ISP ini adalah dengan router yang punya modul modem yang sudah dilengkapi dengan switch dan access point untuk WIFI jadi satu alat itu tergabung semuanya digabungin semuanya nah, router seperti ini umumnya dilengkapi dengan port koneksi untuk jalur ke ISP misalnya port fiber optik kemudian dilengkapi dengan beberapa port jaringan seperti network switch di situ lalu ada modul access point yang bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat WIFI di situnya ditambah kemampuan dasar sebuah router perangkat ini bisa menjalankan semua fungsi dari yang kita bahas tadi yang dari awal kita bahas, dan hadir dalam satu alat yang ringkas sekali ada juga ISP yang kadang masih menggunakan modem yang terpisah yang dihubungkan ke router yang dilengkapi dengan switch dan access point untuk WIFI ini juga ada, hal ini termasuk wajar karena tidak semua jenis jalur koneksi internet bisa diakomodasi langsung oleh modul modem di dalam router yang tersedia misalnya untuk kabel koaksial misalnya lalu modem ini nanti dihubungkan ke sebuah alat yang disebut dengan wireless router wireless router ini adalah sebuah router yang dilengkapi dengan switch dan access point WIFI sudah mulai pusing, pelan-pelan di dengerinnya jadi kemungkinan besar hal ini menimbulkan kerangcuan karena ada satu perangkat dari ISP ini yang begitu dipasang menghadirkan internet lalu kalian koneknya langsung ke WIFI ini yang bikin banyak orang bilang WIFI sama dengan internet padahal bukan, WIFI itu hanya pengganti kabel sebenarnya jadi sebetulnya ungkapan yang benar adalah saya mau berlangganan internet saya mau berlangganan internet karena internetnya harus datang dulu ke rumah di situ nanti baru tanya, ini bisa konek pakai WIFI atau tidak? ya, umumnya disediakan konektivitas WIFI nya disediakan jaman sekarang sih biasanya begitu jadi ingat ya, WIFI dan internet itu beda lalu kenapa ada yang pakai router tambahan setelah router dari ISP jadi banyak yang menawarkan seperti yang di depan saya ini yang pakai antena-antenanya ini yang pakai antena-antenanya ini adalah router sementara yang colokan-colokan ini adalah switch yang colokan-colokan ini kenapa ada yang menambahkan ini lagi dan kenapa ini marak banget dijual? karena umumnya perangkat yang dikasih oleh ISP itu memang tidak mungkin langsung yang high-tech yang paling kencang, paling hebat biasanya juga masih dikasih WIFI yang 2.43Hz ada sih beberapa yang menghasilkan 5GHz tapi agak jarang kebanyakan dikasih yang 2.43Hz doang untuk WIFI nya nah, biasanya pengguna itu membutuhkan untuk upgrade supaya semua jadi lebih kencang dan bayangkan tadi, kalau satu alat itu mengendalikan semua fungsi itu tidak mungkin alat itu akan benar-benar super kencang dan super lancar terus-terusan namanya kita niban semua pekerjaan ke satu alat doang dan biasanya kecil pula ya jadi, ada baiknya kita memang nambahkan lagi sebuah router WIFI demi konektivitas yang lebih bagus nah, tapi jangan salah kalian nambahkan router yang lebih kencang di samping perangkat yang dari ISP tadi perangkat all-in-one dari ISP tadi bukan berarti kecepatan internet dari ISP nya ke modem kalian itu jadi lebih kencang tidak tapi kalian bisa mendapatkan kecepatan maksimal dari ISP ke modem lalu ke WIFI jadi, ini untuk kecepatan maksimalnya kita tersedia ada router WIFI yang gede-gede gini yang antenanya banyak-banyak ini itu untuk mendapatkan kecepatan yang optimalnya, yang maksimumnya nah, kalau kalian pernah baca komentar ada yang nanya waktu kita bahas sebuah router WIFI itu bisa pakai SIM card tidak? nah, ini menarik lagi SIM card itu maksudnya gini jadi, ada beberapa modem router WIFI yang itu modemnya ada dua jadi, modemnya itu bisa mengambil dari jalur kabel dan dia juga punya lagi untuk jalur modem yang bisa pakai LTE atau 4G itu ada yang seperti itu atau dia bisa disambungkan ke USB yang bisa menyambung lagi ke modem lagi yang lain itu namanya nambahin modem di situ ya agak jarang perangkat seperti ini, tapi memang banyak yang menanyakan cuma pada dasarnya, itu tadi internet itu datangnya dari ISP atau Internet Service Provider datang masuk ke part yang namanya modem dari modem, dia diatur jalurnya pakai router nah, secara fisik dia dihubungkan pakai switch kalau misalnya pakai kabel atau pakai akses point WIFI ya, akses point WIFI itu yang nanti ketemu dengan smartphone kalian laptop kalian via WIFI jadi, bedakan antara WIFI dengan internet nah, jadi semoga itu sudah cukup jadi gambaran bagaimana koneksi internet itu kalian bisa peroleh melalui WIFI jadi, bukan WIFI nya yang menyediakan internet tapi WIFI itu konektor terakhir kalian ke perangkat yang menerima internet yaitu, ini kombinasi dari modem, router, WIFI dan switch tadi saya Dedy Irvan, Jagat Review TV Dedy Irvan, Jagat Review TV terima kasih terima kasih terima kasih